Intro Kabar gembira datang dari Arab Saudi untuk umat muslim khususnya umat muslim Kalimantan Utara karena pertanggal 1 November 2020 Arab Saudi kembali membuka ibadah umroh untuk umat Islam di seluruh dunia tak terkecuali untuk Indonesia Sejak tanggal 4 Oktober 2020 lalu pemerintah Arab Saudi sudah membuka ibadah umroh bagi umat muslim yang sudah menetap di Arab Saudi dan mulai tanggal 1 November 2020 mendatang pemerintah Arab Saudi berencana akan membuka layanan ibadah umroh dari luar Arab Saudi terkecuali 3 negara yang masih dianggap dalam zona merah penyebaran COVID-19 Ketiga negara yang belum mendapat izin tersebut adalah India, Brazil, dan Argentina karena pemerintah Arab Saudi menilai ketiga negara tersebut masih belum maksimal dalam hal penanganan penyebaran COVID-19 Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan menyambut baik rencana dibukanya kembali ibadah umroh oleh Arab Saudi Namun syarat dan ketentuan dari pemerintah Arab Saudi akan jauh lebih ketat dibanding tahun sebelumnya Ya Alhamdulillah kami bersyukur sekali bahwa Arab Saudi sudah membuka untuk jamah umroh oleh umroh ke Tanah Suci walaupun untuk saat ini kan hanya untuk orang yang sudah berada di dalam negeri Arab Saudi ekspatriat kan sampai 1 bulan Oktober ini sepertinya dari tanggal 4 kemarin kemudian nanti tanggal 18 akan ditambah kotanya dan insya Allah nanti kan per 1 November itu sudah boleh dari negara-negara lain yang sudah jilis oleh Arab Saudi yang boleh memberangkatkan jamah umrohnya nah kemudian untuk di masa pandemi seperti ini itu semua jamah umroh yang akan melaksanakan umroh untuk di Indonesia Kementerian Agama sudah ada sistem aplikasi sendiri setiap jamah itu harus di-entry ke dalam sisko patuh bagi yang umroh ibarat haji itu sisko hat jadi nanti itu linknya akan tersambung ke Kementerian Agama Pusat dan terbaca di sana berapa jamah umrohnya akan berangkat Senada dengan itu Direktur Travel Ibadah Haji dan Umroh PT Wahidah Tanri Sauindah berharap dibukanya kembali ibadah umroh tahun ini akan terlaksana mengingat sudah 200 calon ibadah umroh dari kota Tarakan sudah terdaftar di PT Wahidah Tanri Sauindah Pak, harapan kami semoga tanggal 1 ini Indonesia juga sudah termasuk insya Allah karena kami punya calon jamaah di Tarakan kurang lebih 200 orang dan insya Allah sistem kami juga sudah keluar sisko patuhnya dimana nanti itu sisko butuh itu lewat semua disitu kita bisa online-kan jamaah yang mau berangkat sisko patuh ini bisa nanti didaftarkan jamaah setelah itu sudah kita semua booking gitu loh itulah tujuannya sisko patuh jadi terlihat oh berapa ya jamaah yang harus diberangkatkan di Kaltara insya Allah sesuai dengan jatah PT Wahidah Tanri Sauindah ya kita mengikuti aturan pemerintah insya Allah jadi kami mohon doanya semoga juga COVID ini cepat hilang dan kembali ke tempat asalnya insya Allah dari Kota Tarakan Kenneth Halmihar Rahab Kaltara TV Terima kasih telah menonton